Halo Sobat Mbah Man, bertemu lagi di channel Mbah Man Otak Atik Android. Oke pada kesempatan kali ini saatnya bersih-bersih nih ya. Ya betul, di video kali ini Mbah Man mau berbagi trik nih bagaimana cara membersihkan file sampah yang tersembunyi yang tidak penting di HP Android kita. File sampah itu tidak penting ya Sobs, kalau semakin lama gak dibersihkan, maka semakin menumpuk menjadikan memori HP kalian menjadi penuh dan seringkali saat mau download aplikasi atau video, ada tulisan gagal seperti ini. Dan cara ini 100% terbukti ampuh melegakan memori HP kalian. Dan kalian gak perlu khawatir ya, sebab file penting yang masih kalian butuhkan itu tidak akan ikut terhapus dengan cara bersih-bersih ini. Jadi kita bersih-bersihnya itu hanya file-file yang tidak penting saja, yang masih nempel dan sembunyi di HP kita. Pastinya penasaran kan? Jangan kemana-mana, simak terus tutorialnya. Terima kasih telah menonton! Tanda loncengnya, agar channel Bahman ini bisa terus eksis dan berkembang. Oke, terima kasih. Oke, disini saya akan menghapus file sampah tidak penting yang tersembunyi di HP Android, kalau HP sekarang yang saya gunakan adalah HP Xiaomi. Memori penyimpanan HP saya, yaitu sudah sampai 63% dari kapasitas penyimpanannya. Jadi sisa memorinya hanya 19GB saja. Sebenarnya disini kita bisa membersihkan file sampah melalui tombol bersihkan ini ya. Tapi cara ini tidak saya sarankan, sebab berdasarkan pengalaman saya dan sobat Bahman yang lain, cara bersihkan ini, gak semua file sampahnya itu hilang. Masih ada file-file sisa yang masih tersembunyi yang tidak hilang, yang jumlahnya besar sekali. Dan parahnya, cara ini bisa saja menghapus file penting kita yang masih kita butuhkan. Misal foto atau video kita itu malah ikut terhapus, gara-gara kita jarang membuka filenya. Dikira tidak penting oleh sistem, akhirnya malah kehapus. Makanya saya tidak menyarankan bersih-bersih dengan memencet tombol ini ya, sob ya. Oke, langsung saja cara bersih-bersih memori HP dengan aman. Kalian silakan menuju ke aplikasi File Manager. Kemudian pilih menu garis ini, lalu pilih setelan. Kemudian di tampilan berkas tersembunyi, ini kita aktifkan saja ya, dengan menggeser tombol ini ke kanan. Maka dengan ini file-file sampah kita yang tersembunyi itu akan muncul ya, sob. Oke, kemudian kembali, lalu pilih menu berkas ini. Kemudian cari folder MIUI. Kemudian kalian pilih Galeri. Selanjutnya masuk ke menu Code. Terus pilih Case. Nah, di sini ada file sampah yang tersembunyi. Lihat di sini juga ada satu file sampah yang ukurannya hingga 700 MB. Hampir 1 GB sendiri ya, totalnya dari semua file sampah di sini. Maka kita hapus saja semua file ini dengan kita tandai semuanya. Lalu pilih hapus. Setelah selesai, kita kembali. Dan kemudian menu juga menu pencarian. Lalu ketikkan tombol ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!